Hai adik-adik, kita akan bahas materi kelas 10 ya Ini materi tentang bab bumi sebagai ruang kehidupan Tetapi kali ini kita akan bahas hanya sub-babnya saja Yaitu sub-bab mengenai rotasi bumi Nah, nanti kita akan bahas apa itu pengertian dari rotasi bumi Dan dampaknya apa saja Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Pengertiannya terlebih dahulu Nah, jadi apa sih yang disebut dengan rotasi bumi? Nah, jadi pengertian dari rotasi bumi adalah Gerakan bumi berputar pada porosnya Nah, jadi pengertian dari rotasi bumi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya Nah, lalu waktu yang diperlukan Dalam Satu kali putaran rotasi Yaitu selama 23 jam 56 menit Nah, angka ini kemudian dibulatkan menjadi 24 jam Atau bisa dibulatkan lagi menjadi 1 hari Nah, jadi waktu yang diperlukan melakukan rotasi atau melakukan perputaran Dalam satu kali putaran itu adalah 23 jam 56 menit Atau dibulatkan menjadi 24 jam Atau perhitungan 1 hari Jadi, satu kali berputar itu selama 1 hari Itu disebut dengan kalah rotasi atau waktu yang dibutuhkan untuk rotasi Nah, sekarang yang kedua Kita akan bahas dampaknya Nah, jadi gerakan bumi berputar pada porosnya atau rotasi bumi ini Memiliki beberapa dampak Yang pertama, dampaknya adalah Terjadinya Siang Dan Malam Nah, jadi Peristiwa siang dan malam itu terjadi karena bumi kita melakukan perputaran pada porosnya Dimana waktu Satu kali putaran itu kan 24 jam atau satu hari Itu dibagi menjadi siang dan malam Lalu yang kedua Adanya Gerak Semu Harian Matahari Nah, ini maksudnya apa? Jadi, seperti kita ketahui bahwa Matahari itu terbit di timur dan tenggelam di sebelah barat Nah, gerakan matahari dari sebelah timur ke sebelah barat itu disebut dengan gerak semua harian matahari Jadi, yang bergerak itu sebenarnya bukan matahari Tetapi bumi kita yang bergerak berputar pada porosnya Lalu yang ketiga Dampaknya adalah Adanya Pembelokan Arah Angin Nah Ini disebut dengan efek koriolis Jadi, arah angin yang menuju katulisi Y itu akan berbelok Karena adanya rotasi bumi Selanjutnya yang keempat Dampaknya adalah Adanya gerakan Arus Laut Nah, jadi arus laut ini terjadi karena adanya rotasi bumi juga Dan yang terakhir Dampak dari rotasi bumi Itu adalah Adanya Perbedaan Waktu Nah, di Indonesia sendiri Wilayah Indonesia itu dibagi menjadi tiga daerah waktu ya Ada waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Tengah Dan waktu Indonesia Timur yang masing-masing berseleksi satu jam Itu disebut dengan perbedaan waktu ya Karena pengaruh rotasi bumi Atau gerakan bumi Berputar pada porosnya Nah, selanjutnya kita akan bahas gerakan bumi yang kedua Yaitu gerakan Revolusi Bumi Nah, sama seperti gerakan rotasi tadi Gerakan revolusi ini yang akan kita bahas adalah Pengertian dan dampaknya Yang pertama kita bahas pengertiannya dulu Nah, gerakan revolusi bumi Itu merupakan gerakan Bumi Berputar Mengelilingi Matahari Nah, jadi bumi berputar mengelilingi matahari Itu adalah gerakan revolusi bumi Waktu Yang diperlukan Nah, jadi waktu yang diperlukan dalam Satu Putaran Revolusi ini Yaitu 365 Seperempat hari Atau dibulatkan menjadi satu Tahun Nah, jadi satu kali putaran revolusi bumi Itu sama dengan satu Tahun Nah, yang kedua Kita akan bahas dampaknya Nah, dimana dampak dari Revolusi bumi ini Yang pertama adalah Terjadi Gerak Semuh Tahunan Matahari Nah, jadi gerak semuh tahunan matahari ini Pengertiannya yaitu gerakan matahari Di belahan bumi katulis jiwa dan belahan bumi utara dan selatan Kita akan gambarkan Kronologisnya ya Jadi ada tiga garis yang akan kita gunakan Nah, tiga garis ini Yaitu yang tengah adalah garis 0 derajat Yang atas ini 23,5 derajat Lu Sedangkan yang bawah adalah 23,5 derajat Ls Jadi pergerakan matahari hanya Di kisaran Garis 0 derajat Sampai 23,5 lintang utara dan lintang selatan Pergerakan matahari diawali pada Garis katulis jiwa terlebih dahulu Ini pada tanggal 21 Maret Setelah itu bergerak ke belahan bumi utara Di belahan bumi utara pada tanggal 21 Juni Lalu bergerak lagi ke katulis jiwa Ini berada di katulis jiwa pada tanggal 23 September Lalu dia akan bergerak ke Turun ke belahan bumi selatan Itu pada tanggal 22 Desember Lalu dia akan kembali lagi ke katulis jiwa Pada tanggal 21 Maret Nah ini adalah Yang disebut dengan Gerak Semu Tahunan Matahari Nah lalu dampak yang kedua Untuk revolusi ini Yaitu Adanya Perubahan Musim Nah jadi ada yang namanya musim Kemarau penghujan Kalau di wilayah tropis Lalu di wilayah subtropis ada 4 musim ya Ada musim panas Musim semi Dingin dan musim gugur Perubahan musim itu diakibatkan Karena gerakan revolusi bumi Lalu yang ketiga adalah Perubahan Rasi bintang Nah jadi rasi bintang yang berubah-berubah itu juga Akibat dari gerakan revolusi bumi Dan dampak yang terakhir adalah Perubahan Lamanya Siang Dan Malam Nah lamanya siang malam yang berbeda-beda ini hanya berlaku di wilayah subtropik Hal ini karena masih ada pengaruhnya dengan gerak Semu Tahunan Matahari tadi Nah itu adalah dampak revolusi bumi ya Jadi ada 4 terjadinya gerak Semu Tahunan Matahari tadi Perubahan musim Perubahan rasi bintang Dan perubahan lamanya siang dan malam Nah jadi kesimpulannya gerakan bumi itu ada 2 ya Yang pertama ada rotasi bumi Yaitu gerakan bumi berputar mengelilingi porosnya sendiri Dan yang kedua revolusi bumi Yaitu gerakan bumi yang berputar mengelilingi matahari Sampai jumpa di video selanjutnya